Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera semuanya Welcome back to my channel MJRT Racing Tunit Sahabat semuanya, teman-teman semuanya Kali ini saya akan mencoba Akan mencoba menjelaskan Atau akan mencoba sedikit Menjelaskan Tentang Pour up Jupiter Jet Yang aman buat dipakai untuk harian Untuk selanjutnya Anda jangan skip video ini Terus saksikan Selamat menyaksikan Teman, di depan saya Ada sebuah mesin Jupiter Jet yang tadi saya sebutkan Yang tadi saya kabarkan Saya akan menjelaskan sedikit Ubahan motor Jupiter Jet Mesin Jupiter Jet yang aman untuk dipakai harian Jadi ini adalah Satu unit mesin Dari Jupiter Jet Disini keadanya masih standar Tapi Anda bisa lihat disini Saya Nah Anda disini untuk Supaya aman Anda Mengganti Pering ini Mengganti lahar ini Dengan Ya yang agak Berasingan dikit lah Kalau saya pakai disini C3 sudah cukup C3 sudah cukup Agar putarannya Halus Agar putarannya lancar Terus selanjutnya Untuk dipakai harian Supaya aman Saya mencoba Merubah bagian piston Piston ini berukuran 56 56 mili Ini piston berukuran 56 mili Dengan Merak atau saya ambil dari merek PIM Karena merek ini Saya kira untuk harian cukup mumpuni Cukup bagus Dan bahannya Lumayan Bagus Bahannya lumayan bagus Dan ringan Jadi Tidak ada Atau mengurangi beban kerja dari mesin Terus Bentuknya disini Sudah Dome Atau lumayan Mendukung kompresi Atau lumayan high kompresi Anda bisa lihat Dan cowakannya pun Sudah dibawaan Bawaan dari piston Ini sudah Cowakannya Sudah Bawaannya Jadi kita tidak usah cowak lagi Jadi ini piston itu sudah PNP Kalau bisa disebut Ini sudah PNP Anda bisa lihat Nah Ini cocok untuk Perubahan Yang aman Buat dipakai harian Jadi Anda Catat Pistonnya Diameternya 56 Terus Dari di bagian Ini Di bagian Blok boringnya Nah di bagian Blok boring ini Linernya Anda Anda ganti Atau linernya Saya ganti Menjadi Diameter 60 Dengan demikian Jadi Anda Harus Operbush Harus Operbush Dan ongkosnya Sangat Terjangkau lah Kalau di tempat saya Ongkosnya Sekitaran 250 ribuan Untuk Operbush ini Atau sekitar 300 ribu Ke bawah lah Ini saya pakai Ukuran diameter Liner 60 Supaya Tidak terjadi Panas Dan Supaya Linernya ini Masih tetap Tebal Jadi Tidak terjadi Overhead Apabila Motornya Kita Gebir Selanjutnya Kita masuk Ke bagian Head Atau Blockhead Ini Nah Anda Bisa lihat Disini Ini Blockhead Sudah Saya Rubah Saya Sudah Mengaplikasikan Tipe Betab Tipe Betab Ini Bertujuan Untuk Supaya High Kompresi Jadi Meskipun Pistonnya Kecil Hanya Berukuran 56 Tapi Kita Padukan Dengan Bentuk Betab Ini Agar Supaya Kompresinya Tinggi Tapi Tetap Aman Buat Dipakai Harian Terus Clabnya Untuk Yang In Saya Rubah Menjadi Ukuran 28 28 Mili Ini Saya Ambil Dari Merk Apa Dari Merk Biasa Dengan Harga Lumayan Murah Gak Mahal Kok Kalau Gak Salah Ini Merk Nya Oh Maaf Saya Gak Bisa Saya Gak Bisa Sebutkan Merk Merk Cuman Ini Saya Ambil Dari Kepunyaannya Untuk Motor Sonic Itu Aja Tapi Untuk Merk Saya Gak Bisa Sebutkan Dan Untuk Yang X Saya Kasih Ukuran 24 Standar Dari Sonic Juga Jadi Ini Clap Pin 28 X 24 Dengan Dipadukan Dengan Bentuk Betab Dan Sequish Untuk Sequish Ini Saya Kasih 9 Derajat Itu Adalah Ukuran Sequish Keramat Yang Saya Suka Pakai Supaya Aman Dipakai Oke Selanjutnya Untuk Bagian Balancer Untuk Di Bagian Balancer Saya Masih Menggunakan Mangkok Bawaan Dari Bekas Kopling Ganda Jupiter Ini Saya Pakai Untuk Balancer Tapi Anda Bisa Lihat Disini Saya Sudah Melakukan Pembubutan Ini Saya Sudah Lakukan Pembubutan Sebanyak 1 mili Saja Di Bubut 1 mili Sudah Cukup Juga Menjaga Supaya Ini Tidak Pecah Kalau Lebih Dari 1 mili Risikan Pecah Onkos Untuk 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 Selanjutnya Kita Masuk Bagian Balancer Di Bagian Magnet Ini Basih Menggunakan Magnet Standar Tapi Anda Juga Bisa Lihat Disini Saya Sudah Saya Sudah Membubut Bagian Magnet Ini Bagian Belakang Magnet Anda Bisa Lihat Disini Untuk Dudukan Rumah Velor Stutter Saya Habis Babat Habis Karena Ini Sudah Tidak Menggunakan Stutter Lagi Terus Di Bagian Samping Mukanya Diameternya Saya Papas Sebanyak 1,5 mili Untuk Diameter Ini Dirasa Sudah Cukup Untuk Dipakai Untuk Harian Ya Supaya Aman Untuk Supaya Mendukung Kinerja Mesin Menjadi Lebih Bagus Enerja Mesin Menjadi Lebih Enak Jadi Saya Selanjutnya Merubah Di Bagian Per Copling Dan Untuk Copling Sendiri Untuk Copling Sendiri Masih Menggunakan Standar Tipe Standar Tapi Saya Pakai Yang Original Nah Yang Saya Rubah Hanya Di Bagian Ini Ini Saya Rubah Di Bagian Per Untuk Per Copling Ini Saya Rubah Menggunakan Per Copling Smash Dan Anda Bisa Lihat Untuk Merubah Anda Cuma Harus Membesarkan Lubang Ini Lubang Rumah Per Copling Ini Ini Anda Bawa Ke Tukang Bubut Terus Anda Papas Disini Anda Bubut Besarkan Sebesar Diameter Per Copling Smash Ini Onkos Murah Cuma 20.000 Ini Dan Disini Saya Bolong Bolong Supaya Aliran Oli Lebih Deras Masuk Ke Wilayah Fiber Copling Jadi Fiber Copling Nggak Cepet Aus Karena Seperti Anda Ketahui Pega Atau Jupiter Ini Mengadopsi Sistem Copling Copling Basah Oke Untuk Per Clep Nah Untuk Per Clep Per Clep Disini Saya Menggunakan Per Clep Aftermarket Ini Saya Menggunakan Per Clep Swedia Swedia Dengan Tinggi 32 Mili Jadi Dirasa Ini Cukup Untuk Untuk Menahan Buka Tutup Dari Clep Dan Nocon As Nah Selanjutnya Kita Lihat Bagian Nocon As Nah Ini Nocon As Nocon As Masih Standar Cuman Disini Dikasih Kita Merubah Untuk Di bagian Titik sentuhnya Saja Jadi Kita Rubah Untuk Bagian Titik sentuhnya Kita Rubah Untuk Bagian Diameter Base Circle Atau Diameter Pinggangnya Disini Saya Memapas 1ml Kita Ambil 1ml Di bagian Base Circle Atau Di bagian Pinggangnya Saja Dan Untuk Durasinya Tidak Saya Rubah Jadi Karena Ini Dipergunakan Untuk Harian Jadi Supaya Aman Dan Tapi Insyaallah Tenaganya Pasti Lumayan Akan Lumayan Cukup Tendang Itu Mungkin Itu Yang Bisa Saya Kabarkan Atau Yang Bisa Saya Atau Bisa Saya Bagikan Atau Berbagi Kepada Teman Semua Mengenai Rubahan Dari Mesin Jupiter Ini Rubahan Dari Mesin Jupiter Supaya Aman Untuk Dipakai Harian Jadi Inilah Perubahannya Dan Insyaallah Untuk Tahap Pemasangannya Untuk Tahap Setting Nanti Saya Bikin Video Selanjutnya Mungkin Untuk Sekarang Sekian Terima Kasih Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Apabila Anda Berkenan Atau Apabila Anda Merasa Terbantu Silahkan Anda Share Ke Teman Anda Dan Apabila Anda Merasa Kurang Puas Atau Ada Apa Ada Yang Mau Dipertanyakan Silahkan Comment Di kolom Komentar Dan Ditunggu Komentarnya Mudah-mudahan Saya bisa Menjelaskan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh